Penghancuran kuil cahaya mengejutkan seluruh dunia primordial. Status keluarga Feng di dunia primordial terus meningkat. Sepuluh kerajaan besar tidak pernah bergandengan tangan kecuali mereka berperang dengan ras barbar. Namun, mereka bergandengan tangan untuk menangani kuil cahaya karena keluarga Feng. Ini cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya keluarga Feng. Satu-satunya penyesalan adalah Holy Lord dan Holy Son of Light tidak ditemukan dimanapun. Hal ini membuat sepuluh kerajaan besar sangat tertekan. Holy Lord of Light bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Hal ini membuat sepuluh kerajaan besar sangat waspada. Semua murid inti dilarang pergi berlatih. Mereka takut akan dibunuh oleh Holy Lord of Light. Tentu saja, meski keduanya tidak terbunuh, keluarga Feng tidak mengurangi hadiahnya. Sebaliknya, mereka meningkatkan pahalanya. Hal ini membuat sepuluh kerajaan besar sangat puas. Ini adalah puncak gunung yang mengjulang tinggi. Dilihat dari permukaan tanah, puncaknya seolah mencapai langit berbintang, terhubung dengan bintang. Ini adalah markas keluarga Feng di dunia primordial. Itu juga merupakan tanah leluhur keluarga Feng di dunia primordial. Di masa lalu, Kaisar Bintang Agung telah memahami kekuatan bintang di puncak gunung ini. Oleh karena itu, keluarga Feng didirikan di sini. Namun, keluarga Feng menolak dan kembali ke benua langit bela diri. Sebuah istana kuno berdiri di atas Stellar Peak. Cahaya bintang bersinar dari luar, membuat istana terlihat semakin misterius. Di dalam istana, Feng Zhentian dan leluhur keluarga Feng sedang duduk di aula utama. Feng Hao, Feng Chen, dan beberapa tetua tertinggi sedang duduk di kedua sisi aula. Saat ini, aula sangat sepi. Tidak ada yang berbicara, dan suasananya agak berat. Holy Lord of Light belum mati. Hal ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Ini karena pada saat ini, tidak ada seorang pun di klan Feng yang bisa melawan penguasa cahaya. Jika dia tiba-tiba menyerang, klan Feng mungkin akan hancur atau bahkan dimusnahkan. Hal ini menyebabkan ekspresi Feng Hao menjadi suram. Matanya sesekali berkedip dengan cahaya tajam seperti pisau dingin. Sekarang, dia menaruh semua harapannya pada Huang Tianyun. Jika apa yang dikatakan utusan cahaya sein itu benar, Feng Hao percaya bahwa dengan kemampuan Huang Tianyun, dia seharusnya mampu menghadapi guru cahaya sein. Namun, dia tidak bisa tenang selama tidak ada kabar. Terlalu lemah. Feng Hao perlahan menutup matanya dan mengepalkan tangannya. Meskipun klan Feng sepertinya sedang menjadi pusat perhatian saat ini dan sepertinya berdiri sejajar dengan kekuatan luar biasa, dari kejadian ini terlihat bahwa klan Feng terlalu lemah. Radiant Saint Lord sudah cukup untuk mengancam keselamatan seluruh klan Feng. Hal ini membuat Feng Hao semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada orang yang dicintainya, dan dia tidak ingin situasi memalukan seperti itu terjadi lagi. Akademi Surgawi adalah tempat bagi para ahli, tempat berkumpulnya semua jenis jenius yang mengerikan. Dalam lingkungan seperti itu, dia bisa menghadapi segala macam lawan. Ini adalah sesuatu yang membuat Feng Hao senang melihatnya. Karena dia perlu melatih kemauannya untuk melawan yang kuat. Niat bertarungnya berkembang lagi dan lagi. Hal ini membuat Feng Hao merasakan pentingnya daun niat bertarung. Tanpa niat bertarung, dia tidak akan bisa menghadapi ahli dengan ranah yang lebih tinggi darinya, dan dia tidak akan bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Dengan niat bertarung yang pantang menyerah, selama hati seseorang masih abadi dan niat bertarungnya tidak padam, seseorang akan mampu mengerahkan 200 persen kekuatannya. Selain itu, di Akademi Surgawi juga banyak catatan pribadi yang ditinggalkan oleh banyak ahli. Catatan ini mencatat pemahaman mereka tentang daun. Ada juga banyak teknik bela diri dan rahasia kuno. Selama seseorang cukup beruntung, mereka bisa diperoleh. Inilah yang dikatakan Huang Tianyun padanya. Oleh karena itu, Feng Hao bertekad untuk pergi ke Akademi Surgawi. Lagipula, usianya sudah hampir 22 tahun. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia tidak akan pernah bisa masuk Akademi Surgawi lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara menusuk terdengar, mengagetkan perhatian semua orang di aula besar. Mereka berdiri satu demi satu dan langsung sampai di luar istana dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Dari ruang cahaya yang gelap gulita dan tak terbatas, seorang lelaki tua kecil berpakaian sembarangan berjalan keluar. Dia melirik kelompok itu, lalu langsung menuju ke sisi Feng Hao. Bagaimana? Dimana dia? Hati Feng Hao mencelos saat melihat wajah serius Huang Tianyun. Dia tidak lagi memiliki senyuman nakal seperti sebelumnya, dan firasat buruk muncul. Dia bertanya dengan agak cemas. Ada kabar baik dan kabar buruk. Huang Tianyun menatap Feng Hao dengan makna yang lebih dalam di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan nada agak santai. Mari kita bicarakan kabar buruknya dulu. Feng Hao sedikit terkejut. Dia mengamati wajah Huang Tianyun untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Kami tidak dapat menemukan putra cahaya suci. Dia melarikan diri lebih dulu. Huang Tianyun sengaja tidak menyebut monster itu, takut Feng Hao akan khawatir dan ingin mengejarnya bersamanya. Jika dia menyerah pada kesempatan untuk masuk Akademi Surgawi ini, dia tidak akan bisa membawa Feng Hao masuk. Aturan yang ditetapkan oleh Raja Manusia Pertama, Dewa Kekosongan, tidak pernah berubah. Meskipun identitas Huang Tianyun istimewa, dia tetap tidak bisa melanggar aturan. Apa? Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah dan menjadi pucat. Aura kekerasan keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Itu memang berita buruk, dan bukan sekadar berita buruk biasa. Ini adalah hasil yang paling tidak ingin dilihat Feng Hao. Apa yang dia khawatirkan menjadi kenyataan? Putra cahaya suci telah melarikan diri dan akan menjadi ancaman besar di masa depan. Ini adalah sesuatu yang telah diramalkan Feng Hao sejak lama. Itu sebabnya dia ingin membunuhnya. Sayangnya, dia masih berhasil melarikan diri. Kalau begitu, ada kabar baik lainnya. Feng Chen melihat Feng Hao tidak berbicara lama, jadi dia bertanya pada Huang Tianyun. Mereka belum melakukan kontak dengan putra cahaya suci, jadi mereka tidak mengerti betapa menakutkannya energi itu. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu khawatir jika putra cahaya suci melarikan diri. Tuan suci cahaya sudah mati. Mata Huang Tianyun bersinar dengan sedikit penyesalan dan keraguan. Menurut pemahamannya tentang temannya, dia tidak boleh menjadi orang yang impulsif. Mengapa dia membunuh Holy Lord of Light tanpa alasan apapun? Dia merasa itu sedikit aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Itu hebat. Mendengar berita ini, semua orang kecuali Feng Hao menghela nafas lega. Batu di hati mereka akhirnya terangkat. Namun, mereka tidak menunjukkan kegembiraan saat melihat wajah suram Feng Hao. Feng Hao adalah orang yang sangat tenang. Apapun yang dia khawatirkan pasti tidak sederhana. Putra cahaya suci memiliki status yang lebih tinggi di dalam hatinya dibandingkan dengan penguasa cahaya suci. Ini berarti bahwa putra cahaya suci bukanlah orang yang sederhana. Jangan khawatir. Aku akan mencari putra cahaya suci sekarang dan membunuhnya. Aku tidak akan meninggalkan jalan keluar apapun. Kali ini, Huang Tianyun tidak menyebut Feng Hao sebagai tuan. Namun, nadanya sangat tegas. 1122 Mem, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Mendengar kata-kata Huang Tianyun, ekspresi serius Feng Hao sedikit mengendur. Dia menganggup dan menatap Huang Tianyun dengan heran. Baru kemudian dia menyadari bahwa Huang Tianyun agak berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Huang Tianyun akan selalu tertawa dan bercanda apapun yang terjadi. Dia tidak pernah serius. Namun, sejak putra suci disebutkan, dia telah mengubah citranya. Hal ini membuat Feng Hao sedikit bingung. Pasti ada alasan yang tidak dia sadari. Pandangan bijaksana melintas di mata Feng Hao. Namun, karena Huang Tianyun tidak mau membicarakannya, dia tidak bertanya. Lagi pula, jika Huang Tianyun tidak dapat menemukan putra cahaya, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kalau begitu aku akan pergi. Huang Tianyun sepertinya sedang terburu-buru. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Feng Hao dan melihat lebih dalam pada bola kecil yang merangkak keluar dari kerah Feng Hao. Kemudian, dia dengan santai membelah ruang dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang tanpa jejak. Ingatlah untuk memilih lembaga surga tanpa batas. Juga, jangan menyebutkan kepada siapapun bahwa Anda telah memahami jalur sirkulasi universal. Saat ruang itu perlahan tertutup, Feng Hao dengan jelas mendengar suara terngiang di telinganya. Ketika dia melihat ke ruang itu lagi, retakannya sudah tertutup. Lembaga tanpa batas surga. Feng Hao sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti, tapi dia mengingat nasihat Huang Tianyun. Ini adalah kartu asnya. Bahkan jika Huang Tianyun tidak mengingatkannya, dia tidak akan membicarakannya. Pemimpin klan, karena Holy Lord of Light telah dilenyapkan, kita bisa mencabut larangan tersebut. Juga, kirim seseorang untuk memberitahu sepuluh kerajaan besar. Dia berbalik dan berbicara kepada Feng Zentian yang berada di sisinya. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya sekarang. Feng Zentian menganggup dan memberikan beberapa instruksi kepada sesepuh tertinggi. Yang terakhir menganggup dan segera pergi. Saat itulah semua orang menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Keluarga Feng masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan kekuatan kuno di dunia primordial, keluarga Feng hanyalah seorang anak di bawah umur. Meskipun mereka sangat berbakat, mereka belum menjadi dewasa. Hal ini menyebabkan rasa urgensi muncul di hati mereka. Mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan begitu klan Feng dapat membangun dirinya di dunia primordial tanpa bantuan orang lain. Feng Hao, apakah kamu tahu tentang Akademi Surga Suci? Setelah duduk di aula besar, Feng Zentian bertanya pada Feng Hao. Ya. Feng Hao menganggup dan berkata, Saya sudah tahu. Lima bulan kemudian, saya pasti akan masuk Akademi Surgawi. Kata-katanya tegas, dan dia memiliki tekad untuk menang. Kita harus tahu bahwa persyaratan Akademi Surgawi tidak hanya sedikit tinggi. Dalam usia 30 tahun, seseorang harus mencapai alam Wu Huang. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi para jenius yang telah dididik dengan banyak sumber daya. Namun, ini hanyalah persyaratan paling mendasar. Itu hanya kesempatan untuk mendaftar, tidak lebih. Ujian Akademi Surgawi sangatlah berat. Bahkan bagi para jenius yang telah mencapai ranah Wu Huang sebelum usia 30 tahun, tidak ada satu pun dari seribu yang bisa melewatinya. Dengan kata lain, orang-orang di Akademi Surgawi semuanya jenius dalam jumlah satu dari seribu. Kalau dipikir-pikir, dengan pengasuhan Akademi Surgawi, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi kuat? Adapun para pemimpin kekuatan utama, mereka pada dasarnya semua berasal dari Akademi Surgawi. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang mendaki dengan mengandalkan pertemuan kebetulan mereka sendiri. Bagus. Nenek Moyang Klan Feng sedikit bersemangat. Dia berdiri dan bersorak keras. Mata tuanya berkedip-kedip dengan cahaya bintang. Akademi Surgawi Bahkan selama periode terkuat Klan Feng, merupakan suatu kehormatan besar bagi klan untuk memiliki satu orang yang masuk. Saat itu, Kaisar Bintang Agung adalah orang pertama dari Klan Feng yang masuk Akademi Surgawi. Dan justru di Akademi Surgawi dia mendapatkan bimbingan dari Dewa Kekosongan sehingga dia mampu membuktikan daunnya. Dalam silsilah Klan Feng, hanya ada selusin orang yang masuk Akademi Surgawi. Namun, Feng Hao dengan santai mengatakan bahwa dia bisa masuk Akademi Surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Selama Feng Hao bisa masuk Akademi Surgawi, tidak diragukan lagi itu akan memberi Feng Klan lapisan perlindungan lain. Itu juga berarti Klan Feng akan memiliki ahli tertinggi di masa depan. Feng Hao, kejayaan Klan Feng bergantung padamu. Feng Zentian juga berdiri dengan semangat dan berkata kepada Feng Hao. Mereka sangat yakin bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan Feng Hao. Bahkan jika itu adalah Akademi Surgawi, mereka percaya bahwa Feng Hao pasti bisa masuk dan membawa kejayaan tertinggi bagi Klan Feng. Leluhur, patriark, sesepuh, jangan khawatir. Selama saya di sini, saya tidak akan mengizinkan siapapun menyentuh Klan Feng saya. Feng Hao berdiri. Wajahnya dipenuhi keyakinan saat dia berbicara dengan tegas dan tegas. Dia tahu betapa beratnya beban di pundaknya. Justru karena tekanan dari dunia luar dia mampu mencapai apa yang dia miliki saat ini. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan tekanan. Sebaliknya, semakin besar tekanannya, semakin besar pula motivasinya. Jaminannya membuat semua orang merasa nyaman. Feng Chen duduk di samping dan diam-diam menata putranya. Matanya berkedip karena bangga. Setelah itu, leluhur Klan Feng dan Feng Zentian juga mengumumkan bahwa mereka akan mengasingkan diri. Di masa depan, masalah Klan Feng akan ditangani oleh Feng Chen dan para tetua tertinggi lainnya. Hal ini menyebabkan Feng Chen tersenyum pahit. Dia merasa Feng Zentian sudah lama merencanakan ini. Saat ini, Feng Chen telah mengikuti Feng Zentian untuk menangani masalah Klan Feng. Dalam dua tahun terakhir, kemampuannya menangani masalah sudah tidak kalah dengan Feng Zentian. Klan Feng tidak memiliki ahli sejati. Dengan demikian, Feng Chen hanya bisa setuju dan menjadi penjabat patriar Klan Feng. Dalam lima bulan berikutnya, Feng Hao berkeliling menanyakan keberadaan Master Alambela diri Void sebelumnya. Pada akhirnya, Master of the Void Martial Realm sebelumnya tidak muncul di dunia primordial setelah memasuki Akademi Surgawi. Oleh karena itu, jika dia ingin menemukan jejak Penatua Fen, dia harus masuk Akademi Surgawi. Pada periode waktu berikutnya, Feng Hao menyembunyikan identitasnya dan berkeliling dunia primordial. Dia menjelajahi makam kuno dan tempat-tempat berbahaya. Namun, sayang sekali dia tidak mendapatkan sembilan kristal suci tertinggi. Makam kuno pada awalnya jarang ditemukan. Dalam lima bulan terakhir, dia hanya beruntung menemukan satu. Kemungkinan Saint Crystal muncul di makam kuno sangatlah rendah. Lusinan makam kuno tidak memiliki satupun Saint Crystal yang muncul. Hal ini membuat Feng Hao sangat kesal. Apakah aku benar-benar harus merampok delapan klan besar? Terkadang, Feng Hao tidak bisa tidak memikirkannya. Namun, dia tidak mewujudkannya. Karena dia tidak mendapatkan kristal suci apapun, kekuatan Alambela diri kekosongan tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, selama hari-hari ini, Feng Hao juga berhenti mencoba menerobos sembilan cakra. Dia takut hal itu akan menarik hukuman surgawi. Ini bukan lelucon. Jika ada dua hukuman surgawi, hanya kematian yang menunggunya. Untungnya, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lima bulan telah berlalu. Badai baru sedang terjadi di dunia primordial. 1123 Akademi Surgawi adalah akademi tertinggi umat manusia. Selama era mitologi, bahkan ada dewa yang mengajar di akademi, yang memungkinkan umat manusia meningkat pesat dan menjadi salah satu ras puncak di dunia. Meskipun klan-klan besar bangkit satu demi satu, pengaruh Akademi Surgawi masih sama transendennya seperti pada awalnya. Tidak ada yang berani menodainya. Kekuatan dunia primordial tidak dapat mengganggu struktur benua langit bela diri. Ini adalah peraturan Akademi Surgawi. Jadi, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani melanggarnya. Elysium akan dibuka setiap 10 tahun sekali. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir semua kekuatan di dunia primordial. Oleh karena itu, banyak orang jenius dan orang-orang yang hadir untuk menonton pertunjukan tersebut telah tiba di lokasi pembukaan Elysium, kota langit ilahi, beberapa bulan sebelumnya. Ini adalah kota kuno yang tidak ada yang mengelolanya. Namun, tidak ada kekuatan yang berani menimbulkan masalah di kota. Bahkan murid-murid transenden utama berperilaku baik dan tidak berani menimbulkan masalah di sini. Di mata Akademi Surgawi, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah di dunia. Tidak ada perbedaan antara transenden dan rakyat jelata. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa. Selama Anda memiliki kekuatan dan bakat, Anda bisa menjadi murid Akademi Surgawi. Akademi Surgawi adil dan hanya berfokus pada membina para ahli untuk umat manusia. Tentu saja, ini hanya terbatas pada mereka yang memiliki bakat luar biasa. Bagaimanapun, sumber dayanya terbatas dan tidak bisa disiasiakan untuk orang biasa. Jadi, tes seleksi Akademi Surgawi sangatlah kejam. Dibuka setiap 10 tahun sekali. Persyaratan dasarnya adalah mencapai alam wuhuang sebelum usia 30 tahun. Terlihat setiap orang hanya memiliki kualifikasi mendaftar satu kali, paling banyak dua kali. Oleh karena itu, setiap kali Elysium dibuka, kota Surgawi ilahi akan dipenuhi orang, menyebabkan bagian luar dan dalam kota terisi penuh. Oleh karena itu, ketika Fenghou tiba di sini, dia menemukan bahwa antrian pendaftaran sudah terbentang dari dalam hingga luar kota. Itu seperti seekor naga besar, ekornya menghilang kedataran yang jauh. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mengantri. Di tempat ini, tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa. Semua orang sama. Wah, antriannya panjang sekali. Tidak lama setelah Fenghou berdiri di belakang kelompok, suara yang sangat berlebihan terdengar dari jauh. Saat hembusan angin bertiup, Fenghou merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Samar-samar, dia merasa seolah ada gunung berapi yang berdiri di belakangnya. Aura yang tidak jelas dan kuat membuatnya merasa khawatir. Namun, suara ini membuatnya tercengang. Ini karena dia merasa suara ini agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Itu semua salah orang sialan itu. Kalau tidak, kenapa aku terlambat? Aku celaka. Aku harus antri beberapa hari. Orang di belakangnya masih mengumpat dan mengumpat seolah dia sangat marah. Fenghou berbalik dan melihat wajah yang agak familiar. Pria itu mengenakan pakaian cantik yang dipenuhi dengan warna-warna cemerlang, dan dia memiliki ekspresi galak di wajahnya. Namun, dia sedikit jengkel saat ini, dan dia terus mengutuk seseorang. Itu kamu. Sebelum Fenghou dapat berbicara, pria itu tiba-tiba terkejut. Kemudian, pupil matanya sedikit melebar, dan dia berseru kaget. He he, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Fenghou tersenyum tipis. Ia juga cukup terkejut. Dia pernah melihat pria di depannya sebelumnya. Itu terjadi di hutan berkabut di wilayah Suci Beimang. Dia ingat bahwa orang ini meminta makanan padanya saat itu, dan kemudian memberinya kesempatan. Manik biru. Hingga saat ini, Fenghou masih belum mengetahui apa itu manik biru. Tampaknya itu bukan milik sembilan kekuatan ekstrim, juga tidak terlihat seperti kristal suci. Namun, karena itu berada di ilusionari Marsial Vortex, tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, Fenghou tidak terlalu memperhatikannya, dan hanya berpikir bahwa itu adalah kekuatan ekstrim tambahan. Dan dari samsara, Fenghou juga mengetahui identitasnya. Dia adalah murid keluarga Xie, salah satu dari delapan keluarga, Xie Yandong. Rumor mengatakan bahwa ia memiliki konstitusi Dewa Api. Tingkat pengolahannya tak terduga, dan energi Dewa Api di tubuhnya bahkan lebih kejam lagi. Sebelumnya, dia telah menekan wilayah dan kekuatannya, sehingga Fenghou tidak dapat mengetahuinya. Tapi sekarang, dia bisa dengan mudah melihatnya. Wu Huang berada di puncak alam tujuh lubang. Mengapa kamu di sini? Mata Xie Yandong melebar, dan dia memandang Fenghou seolah sedang melihat monster. Matanya menyapu tubuh Fenghou ke atas dan ke bawah, membuatnya merasa sedikit malu. Karena dia telah melemparkan manik biru ke Fenghou, dia memiliki kesan mendalam terhadap Fenghou. Dia mengenalinya sekilas, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Fenghou. Selain itu, pada saat itu, dia dapat dengan mudah melihat melalui budidaya Fenghou, yang tidak memiliki properti dan hanya berada di alam kehormatan bela diri. Tapi sekarang, alam Fenghou membuatnya merasa seperti baru saja melihat hantu. Dalam waktu singkat 4 hingga 5 tahun, orang yang berada di alam kehormatan bela diri ini benar-benar berhasil menyusulnya. Terlebih lagi, bagaimana tubuh tanpa properti menjadi properti guntur ekstrim? Kedua pertanyaan ini masih melekat di benaknya, dan dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Eh! Sudut mulut Fenghou sedikit bergerak. Dia memutar matanya dan berkata dalam suasana hati yang buruk, tentu saja saya di sini untuk mendaftar. Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk mengantri? Siapa yang akan mengantri untuk bersenang-senang? Bukankah itu mencari masalah? Ini, benar, kamu memang telah memenuhi persyaratan dasar Elysium. Si E Yandong menatap kosong sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia dengan santai berkata, Nak, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu berhasil mengejarku begitu cepat. Cek-cek, kecepatan ini benar-benar membuat orang iri. Dari kalimat ini, Fenghou tahu bahwa Si E Yandong memiliki kepribadian yang periang dan terus terang. Fenghou tersenyum padanya dan terus mengikuti antrian. Meski tidak ada yang mengawasi antrian, namun tidak ada yang berani memotong antrian. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan kemarahan masa. Ini bukan sebuah lelucon. Pernah ada seorang murid pasukan luar biasa yang memotong antrian dan dipukuli hingga setengah mati. Pada akhirnya, dia malah didiskualifikasi oleh Elysium. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani mengambil risiko. Oh iya, aku masih belum tahu siapa namamu. Si E Yandong membuka mulutnya dan ingin memanggil Fenghou, tetapi dia menyadari bahwa dia masih belum mengetahui nama Fenghou. Fenghou. Fenghou tersenyum dan berkata. Sejak mereka bertemu, dia merasa kepribadian orang tersebut cukup baik. Jika mereka bisa menjadi teman, itu bukan hal yang buruk. Dewa api adalah salah satu dewa dalam legenda. Orang ini memiliki fisik dewa api, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan rendah. Si E Yandong. Keduanya mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan senyuman di wajah mereka. Aku berkata, mengapa nama keluarga mu Feng? Bukankah kamu seharusnya berasal dari keluarga Yan? Si E Yandong bertanya dengan ragu sambil menarik tangannya. Sebelumnya, dia dengan jelas melihat pria ini berdiri bersama putri kecil keluarga Yan. Terlebih lagi, kali ini, dia memiliki fisik guntur ekstrim, namun dia bukan dari keluarga Yan. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. 1124. Tentu saja tidak. Saya dari keluarga Feng. Feng Hao sedikit terkejut dengan pertanyaan Si E Yandong, tapi dia tetap menjelaskan. Secara logika, keluarga Feng dapat dianggap cukup terkenal di dunia nenek moyang, dan berbagai kekuatan besar juga harus mengetahui tentangnya karena asal muasalnya. Mengapa murid inti keluarga Si E ini belum pernah mendengar tentang dia? Keluarga Feng. Mata Si E Yandong berkilat kebingungan. Dia tidak dapat menemukan catatan apapun tentang keluarga Feng dalam ingatannya. Keluarga Feng telah kembali ke benua langit bela diri bertahun-tahun yang lalu dan telah lama dilupakan oleh negara-negara besar di dunia nenek moyang. Terlebih lagi, keluarga Feng belum mampu menarik perhatian raksasa seperti keluarga Si E, jadi wajar jika dia tidak mengetahui tentang mereka. Terlebih lagi, sejak kejadian itu, dia telah terjerat dengan orang tertentu. Mereka sudah bertarung tak kurang dari seribu kali, sehingga dia terlambat beberapa hari dalam proses pendaftaran. Tentu saja, dia belum pernah mendengar rumor apapun tentang Feng Hao di dunia asal. Kamu bahkan tidak tahu tentang keluarga Feng. Seseorang di sampingnya berbicara dengan nada meremehkan. Keluarga Feng sangat terkenal. Si E Yandong semakin bingung. Dia belum lama pergi, jadi dari mana asal keluarga Feng? Mungkinkah keluarga tersembunyi yang kuat telah muncul kembali? Kamu benar-benar bodoh. Beberapa bulan yang lalu, keluarga Feng bergabung dengan sepuluh kerajaan besar untuk menghancurkan kuil cahaya. Kamu sebenarnya belum pernah mendengarnya. Akan lebih baik jika dia tidak menjelaskannya. Sekarang, Si E Yandong semakin bingung. Namun, dia memahami satu hal, keluarga Feng sangat kuat. Feng Hao, kamu tahu, karena keterikatan orang itu terakhir kali, aku hampir melewatkan pendaftaran sampai sekarang. Dia benar-benar bajingan. Lain kali, aku harus menghajarnya dengan baik. Si E Yandong sangat marah saat menyebut orang itu. Kekuatan ilahinya merembes keluar, dan orang yang baru saja berbicara menjadi pucat. Orang itu. Mendengar ini, hati Feng Hao bergetar. Dia memikirkan apa yang dikatakan Sue Yan. Orang itu memiliki tubuh Raja Neterward Kuno. Itu adalah tubuh kuno, dan sepertinya bukan milik ras manusia. Apa yang paling tak terlupakan adalah ketika dia merasakan gelombang tubuh Raja Neterward Kuno, roh bela diri kekosongan di tubuhnya juga gelisah. Ini berarti kedua mayat itu sepertinya tidak diketahui asal-usulnya. Dia mampu bertarung secara seimbang dengan Sue Yan Dong, yang memiliki tubuh Dewa Api, dengan hanya 30 persen kekuatannya. Ini membuktikan betapa menakutkannya dia. Siapa orang itu? Feng Hao menekan berbagai emosi di hatinya dan bertanya dengan nada normal. Ya, singkatnya, dia orang yang menyebalkan. Sue Yan Dong berhenti di tengah kalimat dan tiba-tiba mendekatkan kepalanya ke Feng Hao. Dia dengan lembut bertanya, Oh benar, itu. Manik itu? Kamu masih memilikinya, kan? Mutiara. Feng Hao terkejut. Dia berpikir sejenak, lalu menghindari tatapannya dan berkata dengan ringan, Tidak, aku sudah lama membuangnya. Kamu membuangnya. Mata Si Yan Dong melebar saat dia bertanya dengan cemas, Kamu tidak bisa memberikan benda itu kepada orang itu. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Oh benar, di mana kamu membuangnya? Saya. Feng Hao ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Aku melemparkannya ke makam kuno pertarungan surga. Makam kuno yang memerangi surga. Si Yan Dong tertegun sejenak sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia memukul Feng Hao dan tertawa. Haha, bagus sekali, itulah yang kupikirkan. Hehe, mari kita lihat bagaimana orang itu akan mendapatkannya jika aku melemparkannya ke makam kuno pertarungan surga. Haha. Dia tertawa liar, dan tawanya dipenuhi dengan rasa sadenfrude. Sepertinya dia telah melihat ekspresi marah seseorang, dan dia bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Fiu. Feng Hao menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Huang mempercayainya dan tidak melanjutkan masalah tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, Manik itu. Apa sebenarnya itu? Itu. Xie Yandong hendak mengatakannya, tapi dia segera menghentikannya. Dia melirik kesekeliling dan tersenyum misterius pada Feng Hao. Singkatnya, membuangnya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Benda itu tidak berguna bagi orang biasa. Jangan biarkan orang itu mendapatkannya. Oh. Feng Hao sedikit khawatir, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia juga ingin membuangnya saat itu, tapi Xie Yandong mengatakan kepadanya bahwa itu berguna baginya. Karena itu, dia menyimpannya dan bahkan menyempurnakannya di dalam tubuhnya. Jika dia benar-benar membuangnya, dia tidak akan penasaran. Namun, setelah memurnikannya, ada energi tak dikenal di tubuhnya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saya akhirnya bisa santai. Xie Yandong dengan nyaman meregangkan tubuhnya. Dia tampak senang karena dia telah menyingkirkan Manik itu. Dia tersenyum dan berkata kepada Feng Hao, kali ini, saya bertekad untuk masuk Akademi Surgawi. Jika saudara Feng juga masuk, saya akan melindungi Anda di Akademi dan tidak ada yang berani mengganggu Anda. Nada suaranya sangat arogan. Namun, ini juga menunjukkan kalau kekuatannya memang sangat tirani. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyombongkan diri. Haha, terima kasih banyak. Feng Hao tersenyum tipis. Dia tidak menjelaskan apapun dan mulai mengobrol dengannya. Dalam antrian panjang, ada baiknya memiliki seseorang untuk diajak ngobrol. Itu hanya pendaftaran, tetapi Feng Hao menghabiskan lebih dari satu hari mengantri. Akhirnya tiba gilirannya pada sore hari kedua. Siapa namamu? Umur, Bidang budidaya. Pria parubaya di konter pendaftaran dengan dingin bertanya pada Feng Hao. Feng Hao, 22, Wu Huang, Alam Tujuh Lubang. Feng Hao menjawab dengan jujur. Mata pria parubaya itu bersinar seperti dua matahari yang terik. Dia mengamati tubuh Feng Hao untuk waktu yang lama sebelum mengeluarkan sepasang liontin diok. Setelah mendaftarkannya, dia menyerahkan satu kepada Feng Hao dan dengan dingin berkata, ini adalah kartu identitas Anda. Dalam sepuluh hari, gunakan kartu identitas ini untuk berpartisipasi dalam penilaian. Jika Anda terlambat, otomatis Anda akan hangus. Terima kasih banyak. Feng Hao menerima liontin diok dan berjalan ke samping, menunggu Xie Yandong. Melihat antrian tak berujung di belakangnya, Feng Hao memuji dalam hati. Tidak ada kekurangan orang jenius di alam Grand Miss. Menurut perkiraan beberapa orang, tidak kurang dari 10 ribu orang yang mendaftar kali ini. Ini adalah angka yang konservatif. Karena disinilah tempat berkumpulnya para elit generasi muda umat manusia. Mereka juga merupakan harapan masa depan umat manusia. Mereka yang bisa mendaftar adalah para elit atau murid inti dari berbagai negara besar. Padahal, asalkan berhasil mendaftar, mereka pasti mampu menarik perhatian banyak orang. Jika mereka bisa direkrut oleh kekuatan Transcendent, itu akan menjadi peluang besar bagi mereka. Namun, berdasarkan kemungkinan satu dalam seratus, tidaklah buruk untuk bisa mempertahankan beberapa lusin orang. Terlebih lagi, menurut catatan kuno, jumlah orang terbanyak yang dipilih oleh Elysium hanya sekitar 40 orang. Hal ini jelas menunjukkan betapa kejamnya seleksi tersebut. 1125 Meski antriannya panjang, namun pendaftaran tidak berhenti. Ini adalah aturan Elysium, mereka tidak akan melewatkan satu pun kejeniusan. Saudara Feng, kamu punya tempat tinggal. Xie Yandong dengan cepat menyelesaikan pendaftarannya. Dia melemparkan Liontin Giok di tangannya dan berjalan menuju Feng Hao. Tempat untuk tinggal. Feng Hao menggelengkan kepalanya saat senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Dia baru saja tiba, bagaimana dia bisa memesan penginapan. Jika saudara Feng tidak keberatan, tidak masalah jika satu orang lagi tinggal di tempatku. Xie Yandong berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Feng Hao sambil berkata sambil tersenyum. Entah kenapa, dia merasa pria di depannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kekuatan petir di tubuhnya memberinya perasaan menyeramkan, seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Terlebih lagi, dia telah melihat Feng Hao berjalan bersama putri kecil keluarga Yan di hutan kabut. Itu sebabnya dia pergi untuk memastikannya. Berteman dengan orang misterius jelas bukan hal yang buruk. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Xie. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Feng Hao setuju. Dia tidak tahu kapan pendaftarannya akan berakhir. Apakah dia harus tidur di hutan belantara selama beberapa hari? Terlebih lagi, jika dia tidak tinggal di kota dan melewatkan ujian, maka dia tidak akan punya air mata lagi untuk menangis. Xie Yandong berbeda. Dia adalah murid keluarga Xie, salah satu dari delapan klan utama. Meskipun dia tidak memiliki hak istimewa apapun di kota langit ilahi, keluarga Xie masih memiliki penginapan besar yang disiapkan khusus untuk murid-murid mereka. Terlebih lagi, dia memiliki fisik dewa api, jadi statusnya di keluarga Xie bisa dibayangkan. Di penginapan keluarga Xie, dia memiliki halaman kecil. Belum lagi Feng Hao, itu lebih dari cukup untuk sepuluh orang. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Meski agak ramai, Xie Yandong sedikit melepaskan auranya dan dengan mudah membuka jalan menuju penginapan keluarga Xie. Istana Suantian. Melihat sebuah penginapan dengan tulisan, Istana Suantian, tergantung di atasnya, Feng Hao menghentikan langkahnya. Apa yang salah? Ketika Xie Yandong melihat ekspresi anehnya, dia juga melihat kata, Istana Suantian, dan bertanya, ini adalah halaman Istana Suantian. Mengapa? Apakah saudara Feng punya kenalan di Istana Suantian? He he, ada beberapa wajah yang familiar. Feng Hao tersenyum tipis, matanya dipenuhi rasa manis dan kebahagiaan. Aku akan bertanya apakah mereka sudah datang. Saat dia selesai berbicara, dia berjalan menuju penginapan Istana Suantian. Xie Yandong sedikit terkejut, tapi dia segera mengikutinya. Dalam hatinya, dia merasa aneh. Status apa yang dimiliki keluarga Feng? Bagaimana mereka bisa mengenal seseorang dari Istana Suantian? Dua murid Istana Suantian berdiri tepat di pintu masuk penginapan. Seseorang harus menunjukkan tanda identitas murid Istana Suantian sebelum mereka diizinkan masuk. Saudaraku, bolehkah aku bertanya apakah kedua wanita itu, Joan of Arc dan Wan Xin, ada di dalam? Saat mereka mendekat, Feng Hao dengan sopan bertanya kepada salah satu murid Istana Suantian. Pernikahan akbar mereka diketahui oleh semua orang di benua Tianwu. Namun, tidak banyak orang di dunia primordial yang mengetahuinya. Hanya eselon atas yang mengetahuinya dan tidak diketahui secara luas. Itu kamu. Murid Istana Suantian melihat lebih dekat dan matanya membelalak. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Matanya dipenuhi ketakutan. Eh. Reaksi kerasnya membuat Feng Hao ketakutan. Dia menatapnya dengan heran dan kemudian bertanya, jika mereka ada di dalam, bisakah saya menyusahkan Anda untuk memberitahu mereka bahwa Feng Hao ada di sini? Ini. Penjaga itu kembali sadar dan menatap Feng Hao. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tunggu sebentar di sini. Saya akan masuk dan memberitahu mereka. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berlari ke dalam penginapan. Kengerian di matanya tidak berkurang. Sebuah adegan terus terulang di benaknya. Itu merupakan pertempuran yang mengejutkan. Chen Hui, yang dipuji sebagai generasi muda Istana Suantian nomor satu, telah dikalahkan oleh pria ini. Pertarungan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Adapun dia, dia telah hadir di tempat kejadian, hanya saja dia berada terlalu jauh. Namun, dia masih mengenali Feng Hao pada pandangan pertama. Semua orang di Istana Suantian memahami bahwa pria ini telah memenangkan hati dewa kembar Suantian dalam pertempuran itu. Feng Hao. Dia ingat betul nama itu. Saudara Hao. Tidak lama kemudian, sebuah suara lembut terdengar dari dalam penginapan. Sebuah aroma menyerang lubang hidungnya, menyebabkan senyuman di sudut mulut Feng Hao menjadi semakin lebar. Dia membuka lengannya dan memeluk seorang gadis seperti peri, menarik banyak tatapan merah. Setelah itu, dua wanita lagi keluar. Ketiga wanita itu semuanya berbeda dalam hal kecantikan. Namun, semuanya adalah keindahan yang luar biasa, sangat indah hingga menyebabkan jatuhnya kota dan kerajaan. Seolah-olah itu dibuat oleh para dewa sendiri, dan tidak ada yang bisa menemukan satu kekurangan pun pada mereka. Setelah menjadi wanita sejati, mereka menjadi semakin cantik. Samar-samar mereka membawa pesona yang menggoda. Setiap tampilan atau gerakannya sangat menggoda, membuat mulut orang kering. Karena kedatangan mereka bertiga, terdengar suara nafas berat di sekitar. Jika pandangan bisa membunuh, maka Feng Hao pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Xie Yandong juga tercengang melihat pemandangan ini. Meskipun dia tidak mengenal Joan of Arc dan Wan Sin, dia telah bertemu Yan King beberapa kali. Meskipun Yan King mungkin tidak memperhatikannya, dia menyadari bahwa Yan King adalah putri kecil dari keluarga Yan. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa ketika ketiga gadis itu memandang Feng Hao, kasih sayang yang kuat di mata mereka terungkap sepenuhnya tanpa syarat apapun. Hal ini membuat otaknya menunjukkan tanda-tanda hubungan arus pendek. Dia tidak bisa menjelaskan pemandangan di depannya. Baiklah, Ling Er, ayo masuk dulu. Meskipun Feng Hao juga menikmati tubuh halus dan halus Joan of Arc, tatapan seperti pisau di belakangnya membuatnya tidak dapat menikmatinya dengan tenang. Setelah menyapa Xie Yandong, dia menarik tangan Joan of Arc dan berjalan menuju penginapan bersama Wan Sin dan Yan King. Setelah berpisah hampir dua tahun, rasa rindunya pada ketiga wanita itu pun kian memuncak. Kasih sayang yang mendalam di matanya langsung meluluhkan ketiga wanita itu. Wajah menawan mereka memerah karena manis. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Xie Yandong. Kakak Xie, King Er seharusnya mengingatmu. Kita bertemu di hutan kabut. Setelah tiba di halaman ketiga wanita itu, Feng Hao memperkenalkan. Itu kamu. Mendengar perkataannya, Yan King mengenali Xie Yandong. Meski dia heran, dia tidak terlalu terkejut. Elysium hanya mengadakan turnamen setiap sepuluh tahun sekali, jadi kedatangan Xie Yandong bisa dimengerti. Adapun Joan of Arc dan Wan Sin, mereka juga menyapa Xie Yandong dengan niat baik. Ini Ling Er, ini Xie Nier, dan ini King Er. Mereka semua adalah istriku. Feng Hao tersenyum ketika dia memperkenalkan mereka pada Xie Yandong, menyebabkan Xie Yandong ketakutan. 1126. Meskipun Xie Yandong tidak mengetahui secara pasti status Joan of Arc dan Wan Sin di Istana Suantian, dia tahu bahwa fakta bahwa mereka memiliki halaman independen di Istana Suantian berarti status mereka tidak biasa. Xie Yandong sudah merasa sulit menerima bahwa keduanya menikah dengan Feng Hao pada saat yang sama. Adapun Yan King, putri kecil dari keluarga Yan, bagaimana dia bisa menikahi Feng Hao pada saat yang sama. Berdasarkan pemahamannya tentang keluarga Yan, keluarga Yan pasti tidak akan menikahkan putri kecil mereka dengan orang yang tidak dikenal. Feng Hao. Sebuah nama yang membuatnya merasa asing, wajah yang familiar. Dia yakin sebelum dia terjerat oleh pria itu, sama sekali tidak ada orang seperti itu. Dengan kata lain, Feng Hao seharusnya baru bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Xie Yandong tidak dapat memahaminya. Dia bahkan ingin mempertanyakannya. Namun, ekspresi ketiga wanita yang tersipu dan bahagia menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Feng Hao adalah kebenaran. Haha, selamat, saudara Feng. Kamu bisa menikahi tiga wanita. Aku sangat iri. Dia segera sadar kembali dan tidak kehilangan ketenangannya. Dengan senyum tipis, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Pria ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Fakta bahwa Feng Hao bisa tinggal di halaman Istana Suantian berarti pernikahan mereka telah disetujui oleh petinggi. Yang paling ingin dia ketahui adalah bagaimana Feng Hao melakukannya. Setelah mengobrol sebentar, Xie Yandong memperhatikan bahwa para wanita itu memandangnya dari waktu ke waktu. Dia tidak terus menjadi orang ketiga. Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum pergi. Saat ini, Feng Hao secara alami tidak akan memintanya untuk tinggal. Setelah beberapa kata sopan, dia menarik Joan of Arc menuju ruangan di samping tanpa mengantarnya pergi. Tidak lama kemudian, rangan memesona terdengar dari dalam. Wan Xin dan Yan Qing, yang sedang duduk di ruang tamu, tersipu. Mata mereka berair dan penuh gairah. Begitu Xie Yandong kembali ke penginapan keluarga Xie, dia langsung berjalan ke aulah dalam. Dia bahkan tidak mengetuk pintu dan menerobos masuk. Di dalam, seorang pria parubaya sedang duduk. Dia memegang setumpuk kertas di tangannya, yang mencatat nama banyak orang, usia, alam budidaya, dan berbagai aspek kekuatan mereka. Saat dia membaca, pintu dibuka. Dia hampir meledak amarahnya, tetapi ketika dia melihat Xie Yandong, dia tersenyum. Paman kedua. Xie Yandong menyapanya. Kemudian, dia berjalan ke kursi terdekat dan duduk. Sambil memegang secangkir teh, dia menyesapnya. Pria parubaya ini adalah adik laki-laki ayahnya, Paman kedua kandungnya. Namanya Xie Xie. Kupikir kamu tidak akan datang. Xie Xie meletakkan kertas di tangannya dan berkata dengan nada mengejek. Namun, ada sedikit kebaikan di matanya. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku pasti sudah datang sejak lama jika aku tidak dilibatkan oleh orang yang menjijikan. Begitu dia menyebutkan ini, seluruh tubuh Xie Yandong dipenuhi amarah. Api surgawi yang murni menyala di matanya. Oh! Mata Xie Xie bersinar keheranan saat mendengar kata-kata Ye Zichen. Dia telah menyaksikan Xie Yandong tumbuh dewasa. Dia sangat jelas tentang kekuatannya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjeratnya menjadi orang biasa? Terlebih lagi, dari nada bicaranya, sepertinya Xie Yandong tidak mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, dia langsung bertanya, siapa itu? Seseorang dari alam neraka. Ekspresi Xie Yandong berubah serius saat dia berkata dengan hati-hati. Lagi pula, dia memiliki tubuh Raja Neterward Kuno. Ketika dia menyebutkan tubuh Raja Neterward Kuno, sudut mulutnya bergerak-gerak. Sedikit kejutan muncul di matanya. Apa? Apakah kamu yakin itu tubuh Raja Neterward Kuno? Xie Xie tidak bisa lagi duduk diam ketika mendengar ini. Dia berteriak kaget sambil menatap Duan Lingtian. Apa kamu yakin? Paman kedua, menurutmu apakah aku akan bercanda tentang hal seperti ini? Xie Yandong memutar matanya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Feng Hao melemparkan mutiara itu ke makam kuno Heaven Battle, dia merasa jauh lebih baik. Itu sebenarnya tubuh Raja Neterward Kuno. Mata Xie Xie bersinar merah saat dia perlahan duduk. Jelas sekali dia masih mencerna berita ini. Selama era mitologi, ada tiga dewa besar dalam umat manusia. Dewa Kekosongan, Dewa Asura, dan Raja Neterward. Dewa Kehampaan, tidak diragukan lagi, memegang posisi tertinggi dalam umat manusia. Ini karena dia telah menciptakan sembilan jalur budidaya luar biasa, yang memungkinkan semua manusia untuk berkultivasi. Saat ini, dia dianggap sebagai dewa utama dunia purba. Adapun Dewa Asura, dia adalah dewa penguasa alam Asura, salah satu dari tiga alam manusia. Tingkat kultivasinya tidak kalah dengan Dewa Kekosongan. Di alam Asura, semua manusia mengolah energi darah Asura, yang tidak kalah dengan sembilan jalur budidaya luar biasa. Oleh karena itu, manusia di sana dikenal juga dengan nama Klan Asura. Raja Neterward adalah dewa penguasa alam jurang neraka, salah satu dari tiga alam manusia. Gelarnya setara dengan Dewa Kekosongan dan Dewa Asura. Konstitusi Raja Neterward dikenal sebagai badan Raja Neterward kuno oleh generasi selanjutnya. Konstitusi Dewa Penguasa jelas sangat kuat. Alasan mengapa Sia Yandong mampu melawannya adalah karena dia hanya menguasai 30 persen kekuatannya. Sekarang setelah badan Raja Neterward kuno muncul, masih belum ada berita tentang badan bela diri hantu atau badan Asura. Apakah ini berarti Raja Neterward akan menjadi penguasa tiga alam manusia? Sia Sia sedikit mengernyit saat memikirkan hal ini. Ngomong-ngomong, paman kedua, aku ingin bertanya apakah kamu tahu tentang keluarga Feng? Sia Yandong langsung bertanya ketika dia mengingat alasan mengapa dia datang ke sini. Keluarga Feng. Sia Sia kembali sadar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera setelah itu, dia menganggup dan berkata, saya lupa memberitahu Anda untuk tidak memprovokasi keluarga Feng. Anda harus mengingat ini, mengerti. Apa? Kata-katanya mengejutkan Sia Yandong. Matanya hampir keluar dari rongganya. Dia menyuruhnya untuk tidak memprovokasi keluarga Feng. Seberapa kuatkah keluarga Feng? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang faksi sebesar itu? Apa? Apakah kamu memprovokasi keluarga Feng? Sia Sia mengerutkan alisnya. Alisnya menyatu. Meskipun mudah bagi keluarga Sia untuk menghancurkan keluarga Feng, begitu keluarga Feng dihancurkan, iblis di dunia asal akan lepas kendali dan umat manusia tidak lagi memiliki genesis Vains untuk digunakan. Oleh karena itu, jika mereka menyinggung keluarga Feng saat ini, bagian genesis Vains milik keluarga Sia kemungkinan besar akan berkurang. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Aku tidak melakukannya. Sia Yandong menggelengkan kepalanya. Dia semakin penasaran dengan keluarga Feng ketika dia melihat Sia Sia menghela nafas lega. Dia bertanya lagi, Saya katakan, Paman kedua, Apa latar belakang keluarga Feng? Apakah mereka lebih kuat dari keluarga Sia kita? Bukan itu. Sia Sia meliriknya. Setelah memastikan bahwa dia tidak memprovokasi keluarga Feng, dia menjelaskan, Dua tahun lalu, sesuatu terjadi di dunia primordial. Singkatnya, Keluarga Feng memiliki keputusan akhir dalam genesis Vains di dunia asal. 1127 Apa, Keluarga Feng memiliki keputusan akhir dalam pembagian pembuluh darah genesis? Kata-kata Sia Sia menyebabkan Sia Yandong sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia menatap dengan heran ke arah Paman keduanya, yang sepertinya tidak bercanda sama sekali. Bagaimana bisa, Paman kedua, itu tidak mungkin. Bagaimana keluarga Feng bisa mengambil keputusan akhir dalam pembagian pembuluh darah genesis? Apakah vaksi lain setuju? Matanya berkedip tidak yakin saat dia melanjutkan pertanyaannya. Sebagai murid keluarga Sia, dia memiliki pemahaman yang cukup baik tentang alam asal. Kata-kata Sia Sia tidak diragukan lagi bertentangan dengan akal sehat, membuatnya tidak bisa mempercayainya. Saya punya pendapat. Sia Sia mengerucutkan bibirnya. Apa gunanya berpendapat? Lagi pula, kita tidak akan rugi. Ini. Sia Yandong merasa dirinya menjadi semakin kacau. Mungkinkah keluarga Feng lebih kuat dari banyak vaksi luar biasa? Dari mana datangnya vaksi sebesar itu? Baiklah, ingatlah untuk tidak memprovokasi keluarga Feng. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Sia Sia melambaikan tangannya sambil berulang kali mengingatkannya. Mem. Sia Yandong kembali sadar dan mengangguk. Bukannya dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Mengapa dia memprovokasi keluarga Feng? Selain itu, hubungannya dengan Feng Hao cukup baik. Paman kedua, tahukah kamu bahwa putri kecil dari keluarga Yan, Yan King, tampaknya bersama dengan keluarga Feng? Aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. Mereka menikah dua tahun lalu. Aku bahkan mengunjungi keluarga Feng saat itu. Saat Sia Sia berbicara, dia mengambil informasi di atas meja dan mulai membacanya. Dia mengangguk sambil membaca. Eh. Sia Yandong berkedip, tidak mampu menutupi kepalanya. Kita harus tahu bahwa meskipun berbagai faksi luar biasa mengadakan acara yang mengembirakan, keluarga Sia paling banyak akan mengirimkan utusan keluarga secara acak. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang berstatus Sia Sia menjalankan tugas untuk mereka? Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa orang yang menikah telah mencapai titik di mana keluarga Sia tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Orang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia tertegun dan menjadi semakin penasaran dengan identitas Feng Hao. Dia bertanya kepada Sia Sia sekali lagi, Paman kedua, apa sebenarnya identitas Feng Hao? Mengapa putri kecil dari keluarga Yan menikah dengannya? Sumber nadinya adalah miliknya. Menurutmu mengapa keluarga Yan ingin menikahkan Yan King dengannya? Sia Sia berkata dengan cepat. Dia cemburu. Andai saja dia memikirkan hal ini saat itu. Jika dia mengirim seseorang ke sini sekarang, bukankah itu terlalu memalukan? Karena itu, dia hanya bisa menyaksikan Lightning Divine Hall, Istana Suantian, dan Istana Aspek Surgawi memanfaatkannya. Apa? Sia Yandong sepertinya tidak mengerti dan menatapnya dengan bingung. Kenapa? Kamu kenal Feng Hao? Sia Sia tahu sesuatu dari ekspresinya. Dia meletakkan dokumen di tangannya dan bertanya. Ya, kami bertemu di benua langit bela diri. Saat itu, dia bersama Yan King. Sia Yandong menceritakan bagaimana dia bertemu Feng Hao dan bagaimana dia bertemu dengannya kali ini. Haha, anak baik, bagus sekali. Wajah Sia Sia bersinar. Dia berjalan mendekat dengan mata menyipit dan dengan penuh kasih menepuk bahu Zou Yuan. Paman kedua, kamu bilang sumber nadinya adalah miliknya. Apa yang terjadi? Hati Sia Yandong terasa gatal seperti digaruk kucing. Setelah penjelasan rincin Sia Sia, dia akhirnya memahami penyebab masalah ini. Orang itu, apakah dia masih manusia? Sudut mulut Sia Yandong bergerak-gerak ketika dia mendengar bahwa Feng Hao telah merampok klan roh dukun sendirian. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jangan khawatir, dia hanya punya beberapa metode khusus. Itu semua berkat monster itu. Kekuatan sejatinya, hanya rata-rata. Sia Sia menepuk pundaknya dan menghibur, namun, ingatlah untuk menjaga hubungan persahabatan dengannya. Jika dia memiliki permintaan, lakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Oh. Sia Yandong merespons dengan agak linglung. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Sia Sia. Orang dengan kekuatan rata-rata dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Zhou Yuan pasti menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Mata Sia Yandong bersinar dengan cahaya merah. Dia hanya ingin berlari keluar dan bertarung dengan Feng Hao. Selama masa pendaftaran, Feng Hao, Joan of Arc, dan dua gadis lainnya tidak mengambil setengah langkah pun dari halaman kecil. Wajah ketiga gadis itu memerah dan mata mereka berair. Feng Hao hanya bisa berubah menjadi serigala lagi dan lagi, menerkam mangsanya dan mengambilnya dengan sembarangan. Ketiga gadis yang sudah berkali-kali menikmati seks dengannya juga tidak menolaknya. Dalam dua tahun terakhir, mereka sangat merindukan Feng Hao. Jika bukan karena ramalan guru istana suci surgawi, mereka tidak akan rela meninggalkan Feng Hao. Untungnya sekarang mereka bisa bersama lagi. Selama mereka bisa masuk Akademi Surgawi, mereka bisa berkultivasi dan juga menjadi akrab. Mengapa tidak? Joan of Arc dan Yan King seharusnya tidak memiliki masalah memasuki Akademi Surgawi. Satu-satunya kekhawatiran Feng Hao adalah Wan Xin. Meskipun kekuatannya tidak buruk, dibandingkan dengan berbagai jenius dari kekuatan besar, dia jauh lebih lemah. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, dia juga yang paling penyanyang. Kakak Hao, jangan khawatir. Penilaian Akademi Surgawi berbeda. Adik Lingar dan saya telah mengembangkan teknik serangan gabungan kuno. Saya yakin kami pasti bisa lulus penilaian. Ketika Feng Hao menyebutkannya, Wan Xin menjelaskan. Dengan kekuatan individunya, tentu saja sangat sulit baginya untuk masuk Akademi Surgawi. Namun, dia dan Joan of Arc telah mengembangkan teknik serangan gabungan kuno yang langka. Selain atribut S-nya, dia mampu menampilkan teknik serangan gabungan secara maksimal. Tahun lalu, ketika dia menguasainya, dia mampu mengalahkan Hao Tian dalam tiga gerakan. Dari sini terlihat betapa kuatnya teknik serangan gabungan ini. Dan selama proses ini, Feng Hao juga memahami aturan seleksi Akademi Surgawi. Hanya bakat yang akan digunakan. Ini tidak berarti bahwa seseorang dapat memasuki Akademi Surgawi dengan basis kultivasi yang tinggi. Sebaliknya, itu bergantung pada spesialisasi seseorang, pengalaman bertempur, dan kemampuan komprehensif dalam berbagai aspek. Metode penilaian spesifik berbeda untuk setiap orang. Oleh karena itu, keduanya bisa mengikuti penilaian ganda. Selama mereka lulus, mereka bisa masuk Akademi Surgawi. Mendengar penjelasan mereka, Feng Hao merasa lega. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berempat sedang main-main. Di dalam kamar selalu ada suara-suara yang membuat mulut orang kering. Empat hari kemudian, masa registrasi yang panjang akhirnya berakhir. Menurut statistik beberapa orang, sebenarnya ada hampir 20 ribu orang yang mendaftar kali ini. Itu benar-benar membuka mata. Pada sore hari-hari keempat, Akademi Surgawi memasang pemberitahuan bahwa pendaftaran telah ditutup dan ujian akan dimulai besok. Maka, pada pagi hari kelima, meski langit masih gelap, alun-alun kota Surgawi sudah dipenuhi orang. Mereka semua jenius dari berbagai sekte dan klan. Namun, di sini, semuanya redup dan tanpa cahaya. Dan Feng Hao, ketiga gadis itu, dan Sye Yandong semuanya ada di antara mereka, menunggu penilaian dimulai. 1128 Sial, sial. Saat sinar matahari pertama menyinari cakrawala, lonceng kuno dan merdu bergema di seluruh kota langit ilahi kuno. Jelas dan menyegarkan, seolah memiliki efek membersihkan jiwa. Mereka yang mendengarnya mau tidak mau merasa segar kembali. Masing-masing dari mereka penuh dengan vitalitas. Bahkan mereka yang kurang percaya diri pun menjadi tenang saat ini. Masing-masing dari mereka berdiri tegak di alun-alun, menunggu ujian dimulai. Di tengah-tengah alun-alun ada sebuah istana besar. Tampaknya sangat kuno, dan dipenuhi dengan perubahan waktu. Di pintu masuk istana, ada sebuah plakat dengan tulisan, Surga Suci, tertulis di atasnya. Kedua kata itu berani, kuat, dan agung, dan suara belnya persis datang dari istana ini. Berderak. Dengan suara teredam, pintu istana perlahan terbuka, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Tatapan mereka serentak memandang ke arah pintu masuk istana. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dan empat lelaki parubaya keluar dari istana. Orang tua itu mengenakan jubah coklat. Dia memiliki rambut putih dan kulit awet muda. Ekspresinya serius dan tegang. Siapapun dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang serius hanya dengan sekali pandang. Dia diam-diam berdiri di sana tanpa ada jejak aura yang keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah orang biasa. Di sisi lain, keempat pria parubaya itu berbeda. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk menekan aura mereka, masih ada gumpalan aura yang keluar dari mereka. Mereka begitu kuat sehingga membuat hati orang-orang bergetar. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah orang biasa. Setelah lelaki tua itu keluar, dia tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya menyapu seluruh alun-alun tanpa sedikitpun emosi. Seolah-olah orang jenius di mata orang lain hanyalah orang biasa di matanya. Hmm, ah. Setelah beberapa saat, banyak rangan terdengar di arena. Banyak orang yang basah kuyup oleh keringat dan wajah mereka pucat. Bahkan ada bagian yang sangat kecil yang jatuh dengan wajah penuh kejutan. Ekspresi mereka bahkan sedikit tidak bernyawa. Ketika tatapan lelaki tua itu menyapu alun-alun, Feng Hao juga merasakan tekanan yang sangat kuat menekan bahunya. Dia sedikit terkejut, tapi segera mengedarkan seni pertempuran surgawi. Niat bertarung yang mendominasi keluar dari tubuhnya dan secara langsung mematahkan tekanan di bahunya, sangat mengurangi tekanannya. Ketika dia melihat ke arah Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King, dia menyadari bahwa wajah mereka memerah. Tepat ketika dia hendak bergerak, dia mendengar erangan dari sekitar dan berhenti. Dia mengerti bahwa ujian Akademi Surgawi telah dimulai. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang harus ditanggung setiap orang secara berbeda. Kultivasi setiap orang akan berbeda. Ujian pertama ini tidak diragukan lagi merupakan ujian terhadap kemauan dan daya tahan seseorang. Jika seseorang ingin menjadi pembangkit tenaga listrik sejati, tidak cukup hanya bertalenta dan memiliki segala jenis sumber daya eksternal. Tekad seseorang sebenarnya adalah faktor terpenting untuk menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Oleh karena itu, Feng Hao tidak pergi membantu mereka, tetapi membiarkan ketiga wanita itu menanggung tekanannya sendiri. Memang benar, jika mereka tidak bisa lulus ujian pertama, bagaimana mereka bisa menghadapi ujian selanjutnya? Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengasah diri. Saat ini, meski pemandangannya terlihat tenang, namun sebenarnya bergejolak. Semua jenius muda bertahan dengan susah payah, dan tidak ada yang bisa mengatasinya dengan mudah. Hanya dalam beberapa menit, sudah ada beberapa ratus orang yang pingsan. Di antara beberapa ratus orang ini, tidak ada kekurangan orang dengan tujuh lubang seperti Wu Huang. Oleh karena itu, terkadang, kultivasi seseorang bukanlah segalanya. Tekad setiap orang berbeda-beda. Orang ini, memang monster. Ketika Xia Yandong, yang berdiri di samping, melihat Feng Hao berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Setelah beberapa saat, tekanan besar turun, memaksanya membuang semua pikiran yang mengganggu dan fokus melawan tekanan eksternal. Adapun orang-orang di luar alun-alun, meskipun pada awalnya mereka ragu, mereka juga mengerti sekarang. Mereka berjalan santai tanpa merasa ada yang salah. Mereka semakin mengagumi Akademi Surgawi. Kemampuan mengendalikan intensitas tekanan terlalu menakutkan. Di antara orang-orang yang hadir, siapa yang mengatakan mereka bisa melakukannya? Kalau dipikir-pikir, status lelaki tua di Akademi Surgawi ini pasti tidak rendah. Tekanan mendadak ini, saat pertama kali ditekan, hanyalah sebuah ujian. Pada akhirnya, intensitasnya akan meningkat secara bertahap, seolah-olah itu menguji batas kemampuan semua orang. Mereka yang memiliki kemauan kuat secara alami akan mampu menanggungnya, sedangkan mereka yang memiliki kemauan impulsif hanya akan mampu bertahan sebentar sebelum pingsan tanpa daya wajah mereka pucat. Pada saat ini, Feng Hao tidak peduli dengan ketiga gadis itu. Dia dengan sepenuh hati mengedarkan Heaven Batling Art untuk melawan tekanan kuat ini. Itu karena tekanan di bahunya semakin meningkat. Itu terus-menerus mendekati batasnya, menyebabkan dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Eh! Di pintu masuk aula, tatapan lelaki tua itu dengan santai menyapu sekeliling. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Feng Hao. Cahaya aneh melintas di matanya. Setelah itu, Feng Hao menjadi sengsara. Dia merasakan tekanan di pundaknya menjadi semakin berat. Seolah-olah Gunung Agung terus-menerus menekannya, membuatnya sulit bernapas. Keringat seukuran kacang kedelai merembes dari keningnya dan menggelinding ke tanah, pecah berkeping-keping. Namun, sekuat apapun tekanannya, matanya tetap kokoh seperti baja. Unggungnya masih lurus seperti senjata dewa yang dibanggakan, berdiri tegak di dunia, tidak mau menekuk pinggangnya. Sedikit menarik. Melihat pemandangan ini, keheranan melintas di mata lelaki tua itu saat dia bergumam. Namun, dia segera menahan diri dan wajahnya tegang, tampak tidak fana. Pada saat ini, Feng Hao merasa seolah-olah memasuki ruang terbatas. Seluruh dunia menekannya, dan bahkan battle wheelnya yang tak terkalahkan pun tidak bisa menembus ruang ini. Seolah-olah ujung tajamnya bertabrakan dengan esensi logam, dan terus-menerus dipatahkan. Dia merasa seperti sedang ditekan di bawah gunung besar. Setiap persendiannya mengeluarkan suara berderit saat benda itu menekannya, memaksanya untuk menyerah. Tepat ketika sudut mulut lelaki tua itu melengkung samar, matanya langsung digantikan dengan guratan keheranan. He he. Feng Hao tertawa kecil saat niat bertarung yang sangat arogan keluar. Rambut panjangnya tersebar di bahunya dan matanya dipenuhi arogansi. Dia seperti dewa gila, tubuhnya yang sedikit bungkuk sekali lagi berdiri tegak seperti pohon pinus, tidak bergerak atau bergoyang. Seketika, dia mengungkapkan kemampuannya dan menarik perhatian banyak orang. Di antara mereka ada empat lelaki parubaya di belakang lelaki tua itu. Di mata mereka, sedikit keheranan terungkap. 1.129 Pagi-pagi sekali, terik matahari perlahan terbit dari timur, menghilangkan kegelapan tak berujung dan membawa cahaya serta vitalitas. Di alun-alun kota langit ilahi, terdapat hampir 20 ribu orang jenius dari berbagai kekuatan. Saat ini, tanpa mereka sadari, ujian putaran pertama telah dimulai. Di bawah premis yang tidak siap ini, tekanan baru saja turun, tetapi ratusan orang sudah pingsan. Dalam kasus yang parah, bahkan ada yang muntah darah dan pingsan hingga menderita luka serius. Namun, saat ini, tidak ada yang pergi menyelamat di alun-alun, semua orang sangat gigih. Mayoritas tubuh orang bungkuk, suara patah tulang terdengar di mana-mana, menambah kesan tragedi di alun-alun, seolah-olah itu adalah medan perang. Pada saat ini, kekejaman ujian Akademi Langit Ilahi terungkap sepenuhnya. Tentu saja efeknya juga sangat bagus. Banyak bunga rumah kaca yang tidak terkena angin dan hujan runtuh secara merata dalam waktu kurang dari 10 menit. Dalam sekejap mata, ribuan orang telah tersingkir. Seseorang yang bahkan tidak memiliki kemauan yang kuat bahkan tidak dapat berbicara tentang menjadi seorang ahli sejati. Tidak peduli betapa berbakatnya mereka, tidak peduli seberapa bagus bakat mereka, mereka hanyalah tumpukan lumpur. Tidak mungkin Akademi Langit Ilahi akan mengerahkan begitu banyak upaya pada orang-orang ini. Pada saat ini, Yan King, Joan of Arc, dan Wan Xin semuanya sangat gigih. Tubuh halus mereka gemetar, terutama Wan Xin. Dia berada di ambang pingsan. Saat ini, dia hanya bertahan dengan satu pikiran. Dia ingin bersama kakaknya Hao, dia tidak ingin menjadi beban. Setiap kali dia memikirkan Feng Hao, seolah-olah dia terlahir kembali. Tekadnya akan mengalami transformasi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bertahan lagi dan lagi. Secara komparatif, situasi Yan King dan Joan of Arc sedikit lebih baik daripada situasi Wan Xin. Bagaimanapun, fondasi mereka lebih kuat. Lapisan petir samar berkedip di tubuh Yan King. Pada saat ini, aura menyendiri yang tidak sesuai dengan temperamennya keluar dari tubuh halusnya, menahan tekanan kuat, memungkinkannya untuk berdiri di sana dengan santai. Joan of Arc agak halus saat ini, seperti peri dari sembilan surga. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Meskipun dia tampak lembut, menghadapi tekanan seperti gunung ini, dia tidak sedikit pun ceroboh. Ada ketegasan di dalam kelembutan, memadukan ketegasan dan kelembutan untuk menciptakan momentum yang menggemparkan. Sikap mereka berdua sepertinya bukan milik mereka, tapi sepertinya berasal dari tubuh mereka, dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Di bawah paksaan tekanan semacam ini, rasanya seperti benih yang perlahan berakar dan bertunas. Dipercaya suatu saat nanti akan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Adapun Xie Yandong, matanya sudah merah, seperti dua trik matahari yang menyala. Aura yang kuat dan kejam meningkat. Dia seperti gunung berapi yang meletus, dan momentumnya sangat besar. Bahkan tanah di bawah kakinya menjadi merah, seperti sepotong besi panas membara. Dia berdiri tegak, tegas dan pantang menyerah. Hal ini menyebabkan tatapan yang semula tertuju pada Feng Hao langsung beralih ke mereka bertiga. Selain itu, banyak juga orang di alun-alun yang potensinya terstimulasi di bawah tekanan semacam ini. Hal ini segera menyebabkan gelombang seruan terdengar. Ini adalah orang tua yang awalnya memperhatikan Feng Hao juga dengan tegas mengalihkan pandangannya kepada mereka saat ini, dengan ekspresi kaget dan terkejut di matanya. Jelas sekali, dia mengenali fisik khusus dari ketiganya. Sesaat kemudian, pandangannya beralih ke beberapa tempat lain, dan kegembiraan di hatinya menjadi semakin kuat. Namun, dia menekannya dengan sangat baik dan tidak membiarkan orang lain menyadarinya. Ketika perhatian lelaki tua itu beralih, Feng Hao menjadi santai. Tekanannya tidak lagi meningkat, dan dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tatapannya menyapu ketiga gadis itu, dan cahaya aneh melintas di matanya. Hatinya juga tenang. Dia bisa merasakan ketiga gadis itu sepertinya sedang mengalami semacam transformasi. Setelah tekanan ini, dia percaya bahwa kemauan mereka akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ujian putaran pertama ini sebenarnya seperti api penyucian bagi mereka yang memiliki kemauan lemah. Namun bagi mereka yang memiliki kemauan kuat, mereka memperoleh manfaat yang besar. Dia percaya bahwa selama mereka lulus ujian ini, terlepas dari apakah mereka bisa masuk Akademi Surgawi atau tidak, mereka semua akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Setelah setengah jam, kurang dari separuh orang masih bisa berdiri. Lalu, setiap menitnya, puluhan orang terjatuh. Mereka semua kelelahan, seperti ikan yang kehabisan air, tergeletak di tanah, terengah-engah. Oleh karena itu, setelah dua jam, hanya ada sedikit lebih dari seribu orang yang masih bisa berdiri. Pemeriksaan yang tampak tenang dan tenteram ini sebenarnya sangat kejam. Putra-putra surga yang sombong ini langsung disingkirkan, menyebabkan orang-orang menghela nafas dan meratap. Namun tidak ada yang mengeluh, dan mereka juga tidak berani mengeluh. Karena semua orang sudah tahu bahwa paling banyak seratus orang bisa bertahan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa lebih dari separuh dari mereka akan tersingkir di alun-alun ini. Dua jam kemudian, tekanan tirani yang tak tertandingi perlahan melemah, menyebabkan tubuh semua orang terasa lebih ringan. Masing-masing dari mereka bermandikan keringat saat mereka berdiri di tempat, jantung berdebar-debar masih melekat di hati mereka. Banyak dari mereka yang menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Kalau dipikir-pikir, mereka pasti sudah banyak melakukan terobosan dan mendapat banyak manfaat darinya. Namun, ketika mereka merasakan tatapan yang sangat tajam menyapu, mereka semua menahan emosi mereka dan berdiri tegak di tempat, menunggu putaran pemeriksaan berikutnya. Feng Hao dan ketiga gadis itu tidak perlu mengucapkan terlalu banyak kata. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka memahami niat satu sama lain. Setelah Feng Hao mengeluarkan untayan energi obat, mereka dengan cepat pulih ke keadaan semula dan bersemangat. Pada saat ini, selama mereka lumpuh, mereka akan meninggalkan alun-alun dengan ekspresi sedih. Tidak ada yang berani mempertahankan mentalitas kebetulan, karena mereka tidak berani menantang otoritas Akademi Surgawi. Pada saat ini, tatapan lelaki tua itu berhenti sejenak pada Joan of Arc, Yan King, Xie Yandong, dan beberapa lainnya, seolah ingin mengingat wajah mereka. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya. Pemeriksaan putaran kedua dimulai. Suara dingin keluar dari mulutnya. Tanpa ada ucapan selamat atau semangat, ia langsung mengumumkan ujian putaran selanjutnya. Saat ini, empat pria parubaya di belakangnya berjalan keluar. Sosok mereka bergerak dan melayang di sekitar alun-alun. Kemudian, mereka mengeluarkan benda yang mempesona dari cincin mereka dan membuangnya. Sejumlah besar muncul di udara, menyelimuti seluruh alun-alun. Sinar cahaya yang menyilaukan memerci ke bawah, berubah menjadi kekuatan isap yang sangat kuat yang menyedot orang-orang yang tersisa di alun-alun ke dalam barisan. 1130. Kekuatan isap yang sangat kuat melonjak. Sebelum Feng Hao bisa bereaksi, ketika dia membuka matanya lagi, sekelilingnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini adalah gurun yang tandus. Sekilas yang dilihatnya hanyalah pasir berwarna kuning tua. Langit sedikit suram, dan ruang di sekitarnya juga dipenuhi aura yang sangat menindas. Seolah-olah ada batu besar yang menekan jantung seseorang, membuatnya sulit bernapas. Di mana ini? Feng Hao mengamati sekelilingnya, tapi dia tidak melihat satu orang pun. Joan of Arc dan dua gadis lain yang semula berada di sampingnya juga telah menghilang. Ini membuatnya sedikit mengernyit saat dia mengamati sekeliling dan menanyakan pertanyaannya sendiri. Setelah beberapa saat, dia mengerti bahwa ini seharusnya menjadi ujian putaran kedua. Pemeriksaan Elysium berbeda setiap saat. Tidak mungkin untuk menebak atau memprediksi. Sama seperti di alun-alun, berapa banyak orang yang mengetahui bahwa pemeriksaan telah dimulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika lelaki tua itu keluar. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba tanah mulai bergetar. Feng Hao segera menjadi waspada. Dia melompat dan melayang di udara, matanya terpaku pada tanah yang terus bergetar. Hanya dalam beberapa saat, tanah yang semula datar mulai menggembung, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah dari tanah. Bang, bang, bang. Tanah dekat dan jauh meledak. Tengkorak putih muncul dari tanah, membawa aura dingin yang tak tertandingi saat mereka turun ke dunia. Semuanya adalah binatang ajaib besar yang tampak seperti laba-laba. Namun, mereka hanya tersisa tulang belulangnya saja. Aura yang mereka pancarkan dingin, dan mereka seperti iblis yang merangkat keluar dari neraka. Mereka terbentuk dari kerangka putih yang mengerikan, dan mata kecil mereka berkedip-kedip dengan cahaya redup. Apa-apaan ini? Ekspresi Feng Hao menjadi dingin. Aura gelap menyapu, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Meskipun binatang ajaib berbentuk laba-laba ini hanya memiliki kerangka yang tersisa, anehnya kerangka putih itu mengandung energi yang sangat besar. Di masa depan, gunakan, bon bis sebagai gantinya. Mata ungunya berkedip-kedip seperti api surgawi yang menyala-nyala. Feng Hao mengunci salah satu monster tulang itu. Setelah merasakannya beberapa saat, dia menemukan bahwa sebagian besar monster tulang ini telah mencapai tingkat alam tujuh lubang Wu Huang. Mencicit, mencicit. Saat dia masih dalam keadaan linglung, mata biru tua dari tulang binatang di bawah mengunci dirinya. Setelah beberapa saat, delapan cakar tulang menginjak tanah dan melonjak ke langit, menerkam ke arah Feng Hao. Kilatan dingin berkedip-kedip di cakar tulang itu. Itu seperti pisau tajam, membawa angin dingin yang menusuk saat mereka meraih berbagai titik penting di tubuh Feng Hao. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan langsung dipotong-potong. He he. Feng Hao menyipitkan matanya dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seperti dewa perang. Matanya tajam dan dingin, memandang rendah dunia. Bang, bang, bang. Yang terbaik, yang terbaik. Dia mengayunkan tinjunya. Setiap kali dia melontarkan pukulan, kekuatan lapisan kedelapan petir bergegas akan meletus, menghancurkan binatang buas kuno satu demi satu di tempat. Pecahan tulang berserakan seperti salju. Hanya dalam beberapa saat, lapisan tebal pecahan tulang telah terbentuk di sekelilingnya. Tak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Fragmen tulang itu benar-benar mengembun sekali lagi, berubah menjadi tulang binatang yang menerkam ke arah Feng Hao sekali lagi. Gelombang demi gelombang, mereka tidak berhenti. Untungnya, monster tulang ini hanya berada di level alam tujuh lubang Wu Huang dan tidak berubah. Dengan tubuh fisiknya yang tertinggi, Feng Hao dapat dengan mudah menghadapinya. Bahkan jika monster tulang ini mendekatinya, dengan kekuatan serangan mereka, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan tubuh fisik tertingginya. Setelah merenung sebentar, Feng Hao memahami isi tes kedua. Ujian ini, tidak diragukan lagi, adalah ujian ketahanan seseorang. Ini juga sangat penting, karena ini adalah fondasi dari kultivasi seseorang. Jika seseorang tidak memiliki daya tahan, kecuali jika ia menghadapi lawan yang jauh lebih lemah darinya, orang yang akan kalah pastilah orang yang memiliki daya tahan lebih lemah. Menurut perkiraan Feng Hao, dia harus dianggap sebagai alam tujuh lubang Wu Huang, jadi monster tulang ini harusnya berada di alam tujuh lubang. Jika itu hanya alam satu apertur Wu Huang, tentu saja, monster tulang juga harus berada di alam satu apertur. Jika tidak, tes ini tidak diperlukan. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan tertinggi, jika dia bertemu dengan ahli alam tujuh lubang Wu Huang biasa, dia pasti akan kalah. Selain itu, dunia ini tampak seperti ruang khusus, tanpa energi yuan langit dan bumi, sehingga mustahil untuk mengisi kembali konsumsi tubuh. Pikiran Feng Hao bergerak, ingin mengeluarkan kristal bela diri dari ring, tetapi menemukan bahwa cincin itu sepertinya terlindungi. Dia tidak bisa merasakan item di dalam ring sama sekali, jadi dia tidak bisa mengeluarkan marsial kristal untuk diisi ulang. Tapi untungnya, ini bukan halangan bagi Feng Hao. Dia masih bisa menghadapinya dengan mudah. Dia seperti dewa perang yang bertarung di udara. Auranya dilepaskan, dan seolah-olah ada gelombang-begelombang di kegelapan. Pecahan tulang berserakan di sekitarnya, membuatnya tampak sangat perkasa. Namun, meski mudah bagi Feng Hao untuk menghadapinya, bukan berarti mudah bagi yang lain. Mereka yang bisa menerobos alam Wu Huang sebelum usia 30 tahun tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang memiliki kekuatan tertinggi atau berbagai macam fisik unik. Oleh karena itu, pada awalnya, mereka masih relatif mudah untuk menghadapinya. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu tidak mungkin lagi. Entah itu energi dalam tubuh atau fisik mereka, mereka tidak dapat mengimbanginya. Binatang tulang ini tidak akan memberimu waktu untuk istirahat. Mereka akan terus menerkam dan membunuh. Hanya dalam setengah hari, banyak orang di alun-alun yang dimutilasi dengan parah saat mereka jatuh dari barisan di langit. Ada banyak luka sedalam tulang di tubuh mereka. Jelas sekali, mereka terluka oleh monster tulang. Hanya saja mereka berhenti di saat-saat terakhir. Kalau tidak, itu akan menjadi potongan daging yang jatuh dari langit. Waktu terus berjalan, dan satu hari berlalu dalam sekejap mata. Setiap saat, ada orang yang jatuh dari formasi besar, masing-masing sangat tragis, dengan senyuman pahit dan kengerian di wajah mereka. Mereka tahu betul bahwa karena kurangnya daya tahan mereka, mereka sudah mati satu kali di dunia itu. Untungnya, ini adalah penilaian. Jika mereka menghadapi situasi seperti ini di dunia luar, mereka pasti sudah mati. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu disesali. Sebaliknya, mereka mendapat banyak manfaat. Mereka paham di mana kekurangannya, dan selama mereka bekerja keras, mereka masih bisa memperbaikinya. Adapun lelaki tua yang berdiri di pintu masuk aula utama, meskipun tubuhnya masih tidak menampakkan aura menakutkan, sepasang matanya yang agak keruh terlihat sangat jernih pada saat ini, seperti bintang di alam semesta, dalam dan tak berdasar, memberi orang-orang memiliki ilusi bahwa jiwa mereka akan jatuh ke dalam ilusi hanya dengan pandangan sekilas. Pada saat ini, dia berdiri di tempat, mengangkat kepalanya, dan melihat langsung ke formasi besar di udara, seolah-olah dia telah melihat menembus lapisan rintangan dan melihat segalanya. Terima kasih telah menonton!